Pagi. Pagi pasti. Tapi. Sayang jangan lupa makan. Teng, teng, teng. Teng, teng, teng. Beda ya kalimat-kalimatnya sekarang ya. Pasti makan. Jangan lupa makan. Jangan gitu Bili. Bawang Bili. Nih ada yang masuk angin. Kenapa ya Niki dikenceng-kencengin banget sih cincinnya? Ini Hightline Oki Agustin. Kita lihat dulu berikut ini. Check it out. Oki Agustina baru-baru ini membuat heboh netizen. Mantan istri Pasya Ungu ini mengugah insta-seri Capturan berupa DM akun Instagram milik suaminya, Gunawan Dwi Cahyo. Capturan tersebut berisi chat seorang wanita yang mengajak suaminya, Gunawan Dwi Cahyo, untuk menjadikan hubungan mesra atau TTM. Mendapat penolakan, sang wanita terlihat tidak menyerah dan tetap menggoda suami Oki. Di tengah maraknya pelakor yang makin gila dan berani untuk menunjukkan jati dirinya ke hadapan publik. Seperti apa tanggapan Oki Agustina mengenai perihal tersebut? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oh iya. Boleh iya. Oke Agustina. Segala itu. Silahkan duduk di kursi panas. Iya. Punas. Halo. Oh iya kucur salah, kita masuk di kucur, kursi curhat, curhat dong mah, bukan itu beda acara, oh beda, ini kursi panas ya, kursi curhat, sebelum kita bahas soal pelakor yang katanya suami kamu kena gangguan atau demam dari pelakor yang lagi, sekarang lagi trendy-trendinya, Kita lihat dulu artikel berikut ini, ini katanya ada bukti chat suami kamu dengan yang namanya calon pelakor, iya, TTM aja lebih bagus gak merugikan orang, cukup teman mesra di Dumai, gak tuk kontak visi, terus kata perempuannya makasih loh mas Gun sudah balas semua chat aku, maaf mbak mungkin mbak bisa kayak gitu dengan laki-laki lain tapi tidak dengan saya, Saya balas cuma sekedar menghargai orang yang DM saya, tidak ada maksud lebih dari itu, iya paham mas, mas Setiako kan aku gak mau serius, cuma seru-seruan aja, makasih juga mas Gun mau balas DM aku, aku gak bermaksud jadi orang ketiga atau pelakor mas loh, Lah ini gak ada apa-apa juga kok biasa aja papi, tuh liat lagi, ini belum selesai Bil, ada lagi, nah minta ID lainnya atau BB kakak, oh masih jaman BB emang jaman sekarang, buat apa gitu kan, cuma pengen tambah teman aja kak, maaf gak pake lain atau BB, adanya apa kak, WA, tapi WA istri saya mau, mau kan katanya mau tambah teman, wih setia nih cowok nih kayaknya, Keren, keren, nih memang nih kadang-kadang nih DM Instagram tuh bahaya sekali loh, gue tuh sebel banget sebetulnya, kenapa sih? Emang lu banyak nge-DM cowok-cowok Mie? Bukan gue, tapi gue, gue dari awal Instagram gue dari awal nih, kalo orang yang gak gue follow, itu kok gak bisa nge-DM gue ya? Ya bener-bener, ada bilang kak Uya baca DM, kayak gak ada DM yang masuk perasaan? Iya bener-bener sama, aku juga banyak yang ingin sharing channel psikologis, kayaknya salah setting nih, kalo lu dibuka settingnya biar orang bisa DM gue, Gak bisa sama, saya juga gak bisa bales DM siang loh, gak kadang tuh gue suka sebel kalo sama laki-laki yang gatel gitu, Kadang-kadang, kalo gue kan, kalo gue follow orang, itu orang yang follow gue, dan kalo Instagram itu untuk teman-teman terdekat aja gitu kan, tapi ini kadang-kadang cowok suka, Cewek mana di follow-followinnya segala macam, Tapi bener Mami, Mami, suaminya Mbak Oke, seperti kayak Bang Billy juga, Banyak cewek-cewek yang ada yang Bang Billy, Bang Billy aku mau jadi pacar Bang Billy dong, enggak aku udah punya pacar Bang Billy kayak gitu. Siapa? 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 Bang Billy setia orangnya. Siapa? 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 Banyak yang ada yang ada Bang Billy. Siapa yang nanya? Tapi kan pacar lo kan, siorang, Bill. Fokus kesini dong. Oke, oke. Iya. Oke, itu gimana ceritanya, suami kamu digangguin sama calon pelakor? Sebenernya bingung juga ya calon pelakor atau bukan, karena kebetulan memang IG suami itu dibuka di handphone aku. Nah kadang-kadang aku suka ngecek nih kalau ada yang... Jadi gimana suami Instagramnya? IG Instagramnya memang dibuka di handphone aku. Wah lu sama kayak Astrid lu. Keren ya. Karena yang gue juga dibuka di dia. Oh iya, 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 iya. Bagus tuh buat ibu-ibu, semua IG suami sekarang masukin akun ibu-ibu. Iya, tapi mohon maaf. Kayaknya, kayaknya buat... 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 Buat pacarku. Buat apa? Buat pacarku, kita ngomong pancing deh ngomong sendiri loh. Kayaknya harus begitu deh sayang-sayangnya aku bisa membuka sosial media. Oke, oke. Menurut pandangan Mbak Bini ketika Mbak Bini ngeliat chat itu mah bukan pelakor. Nah coba, oke menurut kamu gimana? Nah terus pas lagi. Nah terus pas lagi, aku memang suka, kadang-kadang suka cek pa nih ada yang ini bales. Aku bilang kadang-kadang suka ada orang yang minta kontaknya dong gitu. Karena butuh kerjasama atau apa. Nah mungkin saat yang minta kontak lain itu mungkin suami nanya ini buat apa gitu. Mungkin entah buat endorse atau buat apa ya gitu. Nah ternyata begitu. Sering begitu? Terus kamu ceburu gak? Enggak, karena aku tahu, aku udah bilang sama suami namanya pelakor itu dimana-mana ada. Tapi tergantung kamunya. Kalau kamu buka pintu mereka akan masuk, tapi kalau kamu menutup mereka gak akan. Kamu baru sekarang aja ketemu pelakor atau sama suami yang dulu juga pernah ketemu pelakor? Oh waktu sama Pasya Ungu sering gak menerima kejadian-kejadian yang seperti ini. Kenapa langsung berubah duduknya begini? Kira-kira kenapa? Gak mau dibahas yang berkata sama Pasya ya. Kenapa? Gak mau dibahas yang berkata sama masa lalu ya. Sudahlah ya makanya aku sudah bilang sama suami, suamiku yang sekarang. Sekali kamu selingkuh, sekali kamu main tangan kita udahan. Karena aku udah pengalaman ada maaf pertama, ada maaf kedua, ketiga dan seterusnya. Oh jadi sekali selingkuh udah selesai. Pertanyaannya apakah kamu yakin suami kamu gak punya account IG satu lagi? Karena suami saya cukup gaptek Mas. Oh gaptek? Gaptek. Gaptek. Gaptek? Gaptek? Gaptek orang merondong, orang merondong berarti kalau suami-suami yang gak gaptek. Ini bangaya ya. Tapi kan Mbak Logi sendiri gak tau suami punya handphone berapa gitu. Laki gue itu, kalau suka, aku kudain kan kamu gak mau cari yang lebih muda. Dia bilang, aku udah dapet kamu, udah bersyukur. Jadi sekarang dia tidak takut sama, aku gak takut sama istri, aku takut sama kamu. Ya cowo mah kayak gitu kali, cowo gak ngobat. Masa contoh yang baik. Contoh yang baik menikah bukan karena cinta tapi karena. Betul, betul. Pacarku juga seperti itu dia bilang. Suami, suami, suami. Tadi aku cuma bilang suami. Aku gak mau lagi yang lain, katanya. Ya Allah, so sweet. Tapi kenapa duduk di bawah ya? Gak gue ngeliat Nicky lagi membual deh. Oke ini ada video berikut ini nih ya tentang pernyataan Oki. Check it out. Pak Aralu, papi. Masa lalu yang kelam, lantaran gagal membina rumah tangganya bersama Pasya Ungu, membuat Oki digelayuti bayang-bayang suram perihal pernikahannya bersama Gunawan Dwi Cahyo, yang kabarnya akan digelar bulan Juli ini. Berbagai peraturan sudah Oki berikan kepada Gunawan Dwi Cahyo, sebelum dirinya benar-benar mantap menikah dengan pemain sepak bola tersebut. Oki memberikan aturan keras untuk tidak boleh main wanita atau melakukan tindakan keras kepada dirinya, yang seolah menjadi rasa trauma tersendiri bagi Oki yang pernah gagal membina rumah tangganya bersama Pasya Ungu. Aku yang pertama, aku selalu dibilang sama dia dari awal pacaran. Aku pernah berkeluarga, aku pernah gagal. Jadi aku bilang, buat aku, aku gak mau ada... Sekali main tangan, sekali main perempuan, over. Itu yang aku tekanin sama dia. Dan itu juga buat diri aku sendiri kalau misalnya... Jadi kalau misalnya macem-macem yaudah, bubar. Jadi tidak mau urusan lagi main tangan dan main perempuan. Iya gitu. Mba Oki bilang katanya sekali main kasar, main tangan atau gak selinggu, bye. Tapi kadang-kadang juga ya perempuan zaman sekarang tuh banyak banget yang gatel gitu. Misalkan kayak udah tau ini ada pasangannya. Misalkan contoh Niki gitu. Udah tau kan dia pacar gue, masih aja dia DM-DM. Tapi ada yang namanya sebuah, bukan penyakit ya. Sebuah sindrom dimana mendekati suami orang itu... Tantangan ya. Tantangan dibanding sama orang ibu jangan. Ada lagi orang yang bilang gini, kalau gue punya... Tidak kali jarinya zaman dulu jangan dibawa-bawa. Melenting banget sampai gini. Kalau gue punya pacar, punya cowok baik-baik itu katanya... Tantangan kenapa sih begitu? Kurang... Ya kan masa lalu. Karena orang cewek yang lebih suka sama bad boy. Laki-laki yang bengal dibanding laki-laki yang baik-baik gitu loh. Ada juga begitu loh katanya. Ada, ada. Kalau suami aku bandelnya udah sebelum ketemu aku udah bandel. Jadi... Suami yang mana nih? Gunawan. Gunawan, Gunawan. Bukan yang pertama ya? Bukan. Kalau itu telat bandelnya. Terus... Jadi memang begitu ketemu dia udah ngaku dulu sebelum aku ketemu kamu pacarku empat. Ngomong gitu. Pacarnya empat. Kalau pacarnya gak apa-apa kan masih menentukan keusahaan. Karena pemain bola kan. Ya aku juga mengerti. Tapi aku bilang kalau kamu cuma mau main-main sama aku lebih baik gak usah. Karena aku udah capek. Aku bilang kalau kamu mau serius sama aku ayo kita jalan. Jadi Gunawan itu pacarnya dulu empat. Pacarnya empat dulu. Keeper, striker, band. Tapi... Tadi bilang ngasih statement bahwasannya kalau misalkan ada kasar. Terus ada main perempuan. Bye. Nah itu emang ada trauma tersendiri atau gimana sih? Pasti ada trauma. Ada trauma. Memang pernah. Karena suami yang pertama ini cukup menyakitkan. So tau loh. Kok so tau? Orang setiap kota ada kok. Eh kok tau? Kok tau? Kok tau? Setiap kota temen kan? Temen ya Mi? Temen setiap kota temen. 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 Kok gue? Oke oke. Intinya gini. Sekarang. Pesan-pesan untuk pelakor-pelakor atau cewek-cewek yang suka menggoda suami orang. Silahkan. Dengarkan ya semua perempuan di luar sana yang males. Yang gak mau kerja. Sebenarnya sih kalau pelakor aku bilang kayak tadi. Pelakor itu sebenarnya ada dimana-mana. Tergantung lakinya aja. Betul. Pelakor dan simpenan. Jadi kalau buat perempuan-perempuan yang mau goda suami aku diam-diam. Ya aku pasti tau gitu aja. Jadi jangan goda suami Hoki lewat IG. Karena IG-nya di Hoki. Cari-cari yang lain. Karena suaminya kan idola. Iya kan. Itu resiko-resiko itu pasti ada gitu loh. Diidolakan sama perempuan-perempuan pemain bola. Kalau. Udah gitu bagus kan prestasinya. Iya bener. Jadi image-nya tuh dilulukan gitu loh. Mungkin karena dia juga memang sayangnya gak cuma sama aku. Sama anak-anak. Mungkin ada orang di luar sana yang pengen ngedapetin suami kayak gitu. Jadi ya. Figur idola ya. Betul banget. Iya lah udah ganteng pemain bola. Hebat lagi deh main bolanya. Bersinja. Iya bener. Kalau begitu Hoki terima kasih banyak. Terima kasih. Dan setelah ini kita akan kedatangan korban. Korban. Dari kasus tanjakan. Tanjakan. Emen. Yang disumbang itu. Yang mengakibatkan banyak orang meninggal ya. 27 orang meninggal. Oke setelah ini kita tetap di pagi-pagi pasti. Dan masih ada orang yang dijulik alien ya. Sebentar lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.